DPR telah menerima surat presiden yang berisi nama calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudhomargono. Seki begitu, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid tidak membantah atau membenarkan bahwa nama yang diusulkan menjadi Panglima TNI adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Agus Subianto. Ia hanya mengatakan nama tunggal yang diusulkan presiden bakal diumumkan Ketua DPR Puan Maharani. Usai menerima surat pres ini, Komisi 1 akan menjadwalkan fit and proper test untuk calon Panglima TNI. Laksamana Yudhomargono memasuki usia 58 tahun pada akhir November 2023. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara serta tamtama. Tanya itu, jabatan Panglima juga dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Beberapa waktu lalu sejumlah pengamat berpendapat, salah satu yang berpeluang besar menjadi Panglima TNI adalah kasat yang baru dilantik, Jenderal Agus Subianto. Agus baru dilantik sebagai kasat menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman pada 27 Oktober 2023. Pengamat militer dari Center for Intermastic and Diplomatic Engagement Anton Aliyabas menilai Agus adalah Kepala Staf yang paling berpeluang besar menjadi Panglima TNI. Selain masa pensiun Agus relatif lebih panjang, Anton juga menyinggung soal rekam jejak dan kedekatan Agus dengan Jokowi. Agus sudah bertalian dengan Jokowi sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, di mana dia adalah Kodim Surakarta saat Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo. Terima kasih telah menonton!